Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang keterangan tambahan dalam kalimat yang wajib majurur Semuanya terbagi menjadi dua, yaitu jar dan majurur, mudof dan mudof ilaih Kita juga telah mempelajari keterangan tambahan dalam kalimat yang i'ropnya tidak wajib majurur, marfu maupun mansub Namun, dapat berupa majurur, marfu maupun mansub tergantung keadaan kata yang diikutinya Apabila yang diikutinya adalah marfu, maka ia wajib marfu Apabila yang diikuti majurur, maka ia wajib majurur Dan apabila yang diikuti mansub, maka ia wajib mansub Ada empat tawabi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu naat, atof, taukit, dan batal Nah, sekarang kita mulai membahas keterangan yang wajib mansub Perlu diketahui, kebanyakan keterangan tambahan dalam kalimat pada bahasa Arab, semuanya adalah mansub Berikut ini daftar keterangan yang wajib mansub Yang pertama, al-mafa'ulul mutlaq Masdar atau mafa'ul mutlaq Yang kedua, durful zaman Keterangan waktu, durful makan Keterangan tempat, al-hal Keterangan kondisi, at-tam-yiz Keterangan zat, al-mafa'ulu min ajlih Keterangan tujuan Dan yang terakhir, al-mafa'ulu ma'ahu Keterangan kebersamaan Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masdar atau mafa'ul mutlaq Masdar yang dimaksud di sini adalah istilah masdar Yang kita temui pada pelajaran ilmu sorof Yaitu yang ada pada posisi ketiga Setelah fialmaldi, fialmudari, kemudian masdar Misalnya, nasoro yansuru, nasron Kata nasron adalah masdar dari nasoro Nah, bila ada kalimat yang dalam susunannya ada unsur fialmaldi, mudari, dan amar Serta masdarnya, maka masdarnya disebut sebagai mafa'ul mutlaq Contohnya, nasoro zaydun bakron, nasron Zaid benar-benar telah menolong bakar Yansuru zaydun bakron, nasron Zaid benar-benar sedang menolong bakar Unsur bakron, nasron Tolonglah bakar dengan benar-benar Mahfa'ul mutlaq memiliki tiga fa'idah Yaitu penakanan, penyerupaan, dan penjelasan jumlah Bila kita menyebutkan masdar setelah fial dalam satu wazan Maka, ia akan memberikan fa'idah tauqid atau penakanan makna Contohnya, dorobtuhu dorban Aku benar-benar memukulnya Masdar bisa juga digunakan untuk penyerupaan Seperti, dorobtuhu dorbal asadi Aku memukulnya dengan pukulan seperti terkaman singa Masdar juga bisa digunakan untuk menjelaskan berapa kali suatu perbuatan dilakukan Contohnya Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus Ada dua jenis masdar Bila masdar dan fial memiliki makna dan lafad yang sama Maka disebut masdar lafzi Contohnya Bila masdar dan fial hanya sama maknanya Namun beda lafadnya Maka disebut masdar ma'nawi Contohnya Berikut ini contoh-contoh masdar dalam Al-Quran 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 Demikian ders ke-13 Semoga bermanfaat